Israel kembali mengumumkan status siaga tinggi saat merayakan Yom Kippur alias hari penebusan dosa pada Jumat. 11 Oktober 2024. Bersamaan dengan perayaan itu, pasukan perlawanan di Lebanon meluncurkan ratusan proyektil ke sejumlah titik di Israel. Meski tengah merayakan Yom Kippur, pasukan pendudukan terus melanjutkan agresi militer mereka di Lebanon dan Gaza. Mengingat Kian memanasnya eskalasi perang saat ini, Israel mendesak penduduknya untuk menggunakan sistem peringatan khusus. Himbawan ini diterbitkan oleh Komando Front, dalam negeri pasukan pertahanan Israel. Adapun himbawan itu diumumkan usai lebih dari 120 roket ditembakkan ke Israel pada jam-jam pertama Hari Raya Yahudi tersebut. Namun, militer Israel mengklaim berhasil mencegat sebagian besar proyektil yang ditembakkan perlawanan. Dikutip dari The Times of Israel via Tribun News, Sabtu, 12 Oktober 2024, beberapa proyektil yang lolos dari Iron Dome jatuh di area terbuka. Insiden tersebut memicu kebakaran di sejumlah titik di wilayah pendudukan Israel. Meski demikian, tak ada laporan korban luka yang disebabkan oleh roket-roket Hezbollah itu. Diketahui, hari penebusan dosa Israel tersebut juga menjadi momen introspeksi bagi negara untuk merenungkan tahun penuh kesakitan dan penderitaan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Jangan lelol Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.